Nah ini jaringannya Tidak berarah Grafnya ya Kemudian ini jaraknya Kita diseluruh menentukan rute terpendek dari A ke G Mungkin sudah ada yang tahu ya Cuma sekarang bagaimana caranya kita mengejarkan dengan algoritma distra Oke Saya tulis disini ya Jadi langkah pertama adalah Permanenkan node awal Yaitu A Oke kita tulis A B C D E F G Kita mulai dari Node A Tentunya ini Permanen Oke Nah kemudian kita lihat Dari node A Itu terhubung Secara langsung ke B B C dan E Ya Yang kita tulis dari A Ini tetap A ke B 3 A ke C 2 A ke E A ke E A ke E A ke E Yang ini Tengga Kita lihat Ini yang Permanen yang 2 Sekarang kita Dari C Dari C A ke B Versus A Versus A Kemudian Terhubung C langsung ke F Dan G Oke Nah sekarang kita lihat Mana yang paling kecil Itu adalah 3 Ya berarti kita sekarang Dari B Nah ini yang bintang-bintang Ini sudah beres Tidak usah diganggu-gugat lagi Nah sekarang Kita berada di B Terhubung secara langsung ke D Ya Sekarang D itu Ya D itu Temporal labelnya adalah 5 Ya Berarti kita abu sekarang Minimum dari 5 Dan Pada saat kita di B Itu kita Menempuh jarak 3 ya Dari A Berarti 3 Plus Jarak antara B Ke D Itu adalah 4 Berarti minimum dari 5 dan 7 Yaitu 5 Ya Kemudian Ini tetap 8 Karena tidak ada Art yang menghubungkan B ke E Secara langsung Ini juga Nah ini Berarti yang Kita Permandankan adalah Yang paling kecil 5 ya Berarti kita sekarang Berada di D Ya Ini sudah Nah pada saat kita di D Kita bisa ke E Bisa ke F Bisa ke G Nah untuk kita Ke E Berarti kita Adu dulu ya Antara yang Sebelumnya Ini 8 Nah kemudian Kita Sampai ke D Itu menempuh jarak 5 Yang paling pendek dari A Ya berarti 5 Plus Dari D ke E Itu 1 Nah coba lihat Disini 8 Atau 6 Yang paling kecil Jawabannya adalah 6 Demikian halnya juga Ya Dari D ke F Ya Itu berarti Minimum Hingga Dan Ya 5 Plus D F 1 Itu 6 Kemudian Dari D ke G Ya Langsung tulis aja 5 Plus 9 Itu 4 14 Oke Nah yang Permanent Silahkan pilih ya Ini 6 6 Sama kuat Gak apa-apa Kita pilih Ini Nah mereka sekarang Kita berada di E Ya Kita tulis ini Nah Dari E Ke F Tidak Ada langsung ya Berarti ini Kita tulis Langsung 6 Kemudian dari E ke G Ya Itu kita adu Mula-mula 14 Ya Kemudian 6 Plus Dari E Ke G 10 Ya Yang paling kecil Antara 14 Dan 10 Adalah 10 Oke Nah tentunya Ini yang kita Permanentkan Adalah yang Nah Sekarang kita berada Di F Nah ini yang terakhir Mudah saja Kita adu ya Ini minimum 10 Dan 6 Plus Dari F Ke G Itu 3 Minimum dari 10 Dan 9 Itu adalah 9 Oke Dan ini Permanent Bisa ya Nah sekarang kita Walking backward Ya Kita tracking ya Dari G Apakah kita ke F Itu caranya 3 Ya betul ya Berarti kita ke F Kemudian ini 0 kan Berarti jaru ke sini Ini ke sini 1 Ya Jadi dari F ke D itu 1 Pas ya Berarti Kita ke sini Kemudian Dari D ke C Itu 3 Pas Ya Kemudian dari 2 ke sini Gak mungkin ya Yang mungkin ya Terakhir adalah Ini ke sini Ya Dari C ke A Ya 2 Berarti kita lihat ya Sekarang kita Manju lagi A Ke C Ke D Ke F Dan ke G Ya Jadi Ruta terpendeknya Ya Itu A C D F G Ya Jadi A C D F G Ya Dengan panjang lintasan Ya 9 Oke Baik ya Jadi hari ini kita sudah membahas 2 contoh soal tentang Distra Algoritum Ya jangan lupa di lati lagi ya Semoga bermanfaat Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih